Tahun 2018, Maluku akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Masyarakat Maluku akan memilih pemimpin Maluku ke depan. Siapakah gubernur Maluku yang akan dipilih rakyat Maluku? Said As-Sagaf adalah satu di antara calon gubernur yang akan maju dalam pemilihan gubernur Maluku tahun 2018. Said As-Sagaf adalah putra Maluku kelahiran Ambon tahun 1953 yang saat ini menjabat sebagai gubernur Maluku. Pengalaman mengabdi dan memulai karir sebagai pegawai pemerintah provinsi Maluku membuat Said As-Sagaf paham apa yang harus dilakukan seorang gubernur. Sejumlah penghargaan sudah diraih Said As-Sagaf. Said As-Sagaf juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, diantaranya sebagai sekda provinsi Maluku. Pernah pula menjabat sebagai wakil gubernur Maluku mendampingi Karel Albert Ralahalu. Terakhir, Said As-Sagaf sebagai gubernur Maluku periode 2013-2018. Tidak hanya di pemerintahan, di politik, Said As-Sagaf saat ini memimpin semua partai politik besar di Maluku, yakni sebagai ketua DPD Partai Golkar Maluku. Dengan diusungi oleh tiga partai besar, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, Said As-Sagaf siap untuk kembali menerima amanat rakyat Maluku. Jika bertanya siapa yang layak memimpin Maluku, pilihannya akan jatuh kepada mereka yang berpengalaman, bisa langsung bekerja, dan paham persoalan di Maluku. Maka jawabannya adalah Insinyur Said As-Sagaf. Siapakah calon wakil gubernur pasangan Said As-Sagaf? Dialah Andreas Rentanubur, atau sering disapa Andri. Putra kelahiran Langgur tahun 1962 ini dikenal sebagai seorang PNS yang memiliki semangat kerja tinggi. Pria lulusan Universitas Atmajaya Yogyakarta ini berkarir di pemerintahan Maluku Tenggara dan menuduki sejumlah jabatan. Pernah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tenggara. Juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kim Praswil Kabupaten Maluku Tenggara. Di tahun 2008, mencalonkan diri sebagai calon Bupati Maluku Tenggara dan saat itu berhasil mengalahkan Herman Koidelbun, Bupati yang sementara menjabat saat ini. Di tahun 2013, kembali mencalonkan diri sebagai Bupati dan berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Bupati Maluku Tenggara untuk periode kedua. Andri Rentanubun berhasil membangun Maluku Tenggara. Sejumlah penghargaan diraih Andri Rentanubun. Andri Rentanubun layak menampingi Insinyur Said As-Sagaf untuk maju bertarung dalam pemilihan Gubernur Maluku tahun 2018. Inilah pasangan calon Gubernur kita, Insinyur Said As-Sagaf dan Andri Rentanubun. Insinyur Said As-Sagaf dan Andri Rentanubun.